Salah seorang warga bernama Soeharto berusia 50 tahun mengungkap sosok Malkan, Ketua RT di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, yang bersiteru dengan pedangdut Dewi Persik. Saat keduanya dimediasi, Dewi Persik sempat menyebut jika sebagai Ketua RT, Malkan tak mengayomi. Hal itu berbanding terbalik dengan pengakuan Soeharto, salah seorang warga di Lebak Bulus. Diketahui, Malkan dan Dewi Persik berselisih soal penerimaan hewan kurban sapi di wilayah mereka. Dewi Persik menuding Malkan menolak sapi kurban miliknya. Dewi juga menyebut Ketua RT meminta imbalan uang 100 juta rupiah agar sapi kurban itu dapat dititipkan. Dikonfirmasi pada Jumat 30 Juni, Soeharto menyebut selama ini Malkan tidak pernah terlibat masalah apapun dengan warganya. Soeharto mengaku sangat mengetahui karakter Ketua RT Malkan lantaran ia sudah mengenal Malkan selama puluhan tahun. Ia juga membantah jika Ketua RT Malkan tidak pernah melakukan pemerasan senilai 100 juta rupiah terhadap Dewi Persik. Menurutnya kesalahan ada pada sopir Dewi Persik yang disebut memiliki masalah indera pendengaran. Soeharto mengungkapkan Malkan tidak pernah meminta uang 100 juta rupiah kepada mantan Israel di Tahir itu. Di sisi lain, Camat Cilandak Jaharudin meminta kedua belah pihak yang terlibat perseteruan dapat menahan emosi. Sementara itu dari keterangan yang diperoleh polisi, Ketua RT bernama Malkan itu mengaku tak pernah melakukan pemerasan terhadap Dewi Persik. Wahid menuturkan pihaknya ingin mendapatkan informasi yang jelas dari kedua belah pihak terkait permasalahan ini. Ia pun memastikan Polsek Cilandak bersedia memfasilitasi Dewi Persik dan Ketua RT yang berseteru untuk dimediasi. Namun mediasi yang dilakukan pada Kamis 29 Juni sore tak membuahkan hasil, pasalnya keduanya saling tunjuk dan terlibat adu argumen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!